yang memiliki cita-cita untuk bertemu dengan presiden karena melihat sebuah berita tentang presiden yang memberikan sepeda kepada anak-anak yang bisa menjawab pertanyaan itu loh dan disitu apakah kemudian binar karakter yang dimainkan Ariel itu healingnya tercapai atau tidak nah itu nonton filmnya gitu, itu aja berarti ceritanya tentang sepeda ya, perjuangan anak-anak yang pengen sepeda berarti ngangkat dari realitanya gimana Bapak Jokowi bagi-bagi sepedanya ya sih, tapi mungkin bukan tentang sepedanya banget sih tapi sepeda presiden itu seperti cita-cita gitu ya bukan gitu Mas Garin ya sebetulnya kan idenya memang dari berita ya di media sosial yang hit ya tentang presiden membagi sepeda ya tapi memang tentang keinginan mendapatkan sepeda itu kan sebelebih pada filosofisnya dari sepeda itu harus, kalau naik sepeda harus mengayuh, harus kerja ya kan menjaga keseimbangan, kemudian harus ada buncaingan, mengajak, harus ada lampu untuk keselamatan bersama dan sebagainya jadi lebih pada suatu apa yang pun dasar-dasar kegembiraan anak-anak dengan cara ya tadi kemampuan untuk terus bekerja atau belajar mengayuh sesuatu kan gitu, lalu melakukan keseimbangan dalam banyak aspek mengajak teman-temannya dan memberi keselamatan bersama, seperti itulah lebih seperti itu oke oh ini pemilihan castingnya juga anak-anak dan kakuasin ya betul seru-seru boleh dong ceritain gimana proses castnya, terus pemilihan pemainnya, terus akhirnya kenapaan akhirnya, udah nih Ariel Tatum kita bawa ya kalau Ariel Tatum pakai casting ya, saingannya cukup banyak loh gitu dan di cast dengan dua aspek yaitu acting, eh tiga aspek dan kemudian juga vokal pasti ya, karena ini film yang banyak musiknya, lagunya kemudian juga kalau Cita memang sudah ada karakter untuk Cita ya karakter yang berbeda dengan film-film sebelumnya yang selalu sedih gitu-gitu ya banyaknya kemudian kalau tiga anak ini memang kita casting di sekolah-sekolah di Papua oleh tim casting sendiri ya dan kita pilih assemble yang memang saling mengisi dan saling menghidupkan dengan kemampuan hidup di alam yang memang menjadi ciri dari film ini oke kita masih nunggu, kalau yang satu masih nunggu ya kita tambah lagi nih ya terus sambil nunggu nih Om ya untuk proses syutingnya sendiri di film sepeda presiden ini berapa lama terus lokasinya ada tapi kalau nggak dari film-film aja nih juara banget sih pengambilannya jadi bener-bener memperlihatkan kekayaan keimbangan di Papua banget gitu Om seru nih berapa lama terus lokasinya ya untuk syutingnya kalau tim rata-rata ada di sana satu bulan sampai satu setengah bulan ya ada yang dua bulan juga tergantung profesi kalau persiapan produksi bisa cukup lama syutingnya sendiri 19 hari ya tapi ya kita punya tim yang kayak jumit ya kameramen ya sangat terbiasa dengan alam dan sebagainya ya jadi kita harus punya tim yang sangat adaptif dengan syuting di enam pulau yang berbeda-beda yang berangkat lalu jam 5 pagi ada banyak ular lah di pulau-pulau dan sebagainya gitu oke nih Pak Sita gimana nih Pak Sita syutingnya? seru banget sih karena jelas yang berbeda itu kalau di Papua kan adalah alamnya gitu ya alamnya udah jelas-jelas berbeda kemudian juga yang buat saya sih yang menarik dan tantangan adalah karena panas sih saya anaknya suka gak kuat panas gitu jadi mesti beradaptasi tapi indah banget indah sekali apalagi pantai-pantainya kemudian juga bukit-bukit gunung-gunungnya gitu juga keren banget sih selalu indah banget mampu-mampu lantiknya aku lantik-mampu biar sekarang kita kan udah gabung ya boleh dong ceritain Daryl nih hal menarik selama syuting pasti ada hal yang gak bisa ngelupain boleh dong satu ya aku ceritain banyak banget sih sebenernya mereka harus berusaha kayak ini salah satu jadi ada ada perangu di tengah laut gimana kita harus gemgita tapi pada saat itu panas banget terus aku mabuk larut itu adalah hal yang lumayan split dilakukan untuk aku karena kita benar-benar kalau pakai kerahku yang rumah gampang goyang yang bolong saya lincing gitu banget salah satu aku kira aku gak mabuk laut kita mabuk laut juga ya Allah lumayan apa ya saya sih yang paling berkesan itu waktu syuting traveling naik trek sih naik trek terbuka bersama dengan para choir yang berperan sebagai suster itu menarik sekali soalnya sekali lagi cuacanya lagi panas-panasnya waktu itu terus juga jalanannya berliku dan naik turun dan kemudian juga yang menarik adalah karena saya menggendong anak babi lucu banget itu gemes banget sih itu pengalaman pengalaman yang paling berkesan kayak menurut saya menurut saya salah satu adalah akhirnya saya ketemu sama babi karena kecil eh apa babi kecil gitu dan lucu banget gemes banget itu menyenangkan om gini om gimana om pengalaman ya om ya kalau pengalaman ya saya udah dari tahun 92-an ya jadi sebetulnya paling penting disana adalah instinknya pada alam jadi oh tiga hari lagi hujan atau kalau ada badai oh ini badainya hanya lewat aja itu selalu membawa tantangan yang membikin adrenalin kita ya adrenalin kita itu tumbuh gitu karena karena kita harus menjadwal menjadwal soteng kita berbasis apa yang buat kondisi alam gitu gitu gira-gira gitu ini om Garin lama-lama jadi ini om ramah cuaca om karena tahu jadi ada ada ikan aril sedang di di ujung pantai gitu orang udah rame karena mendung hujan tebal aku bilang enggak ini hujannya lewat aja tenang aja gitu jadi memang adrenalin alam kita harus tumbuh ya kalau harus hidup di wilayah-wilayah seperti itu om sebagai musikal juga ya siapa aja nih yang diajak bersama musiknya musik-musik tadi ya musik pertama lagu-lagu dari teman-teman Papua semua ya ada Puna Paskal kemudian ada JD Maco kemudian ada Septi kemudian ada salah satu pemeran komedian dalam film itu ya dia sering menulisnya Abu Nawas gitu lalu ilustrator musiknya ada dari Minang malah satu dari Minang Taufik ya namanya jadi lagu-lagunya semua dari teman-teman Papua semua dari Papua semua ya kita mengangkat dari Indonesia Timur ya om ya terus menariknya tadi ada yang pemain-pemain juga kasih tau suaranya bagus oh makasih ini ini aku kangen banget nih aku juga tahu Ariel Takung waktu jaman-jaman nyanyi aku jaman kapan ya Ariel Takung nyanyi bareng sama Ariel Asko ya nah setelah nyanyi lagi ini ini yang menarik ini menarik banget lah Ariel gimana nih akhirnya kembali lagi suara bernyanyi loh sekarang gimana nih perasaannya seru banget sih terutama karena dalam film ini kebetulan kita ada 15 lagu dalam waktu dalam waktu yang kita 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 perakaman satu lagu dan gak selesai di ke atas sesuai di borong dan sama satu itu kita kita bener-bener full record lagu lagu-lagu di film ini dan baru-baru kita jadi itu adalah satu menegangkan namun menyenangkan pastinya karena aku juga menyenangkan dua lagu Bapak Ismail Marzuki kebetulan aku gak ngefans banget terus terus oke luar aku jelas gak ya ya oke jelas banyak banget yang komentar ya apa tadi ciptaan Tuhan ada yang udah nonton dua kali itu ya barusan ada yang lagi aku bilang om Garin terima kasih 4 tahunnya kado-nya indah banget terima kasih terima kasih juga boleh boleh di komen ya boleh nanya sama kasih boleh 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 ong Garin ong Garin juga boleh bisa ada oke terus kayak untuk selamat pelanggan ini itu momen yang menarik ya tadi kayak bangun terus ongarin tiba-tiba menjadi peramal cuaca juga next time om ini sebagai 40 tahun aku pengen nanya kenapa aku mau ini sebagai asalnya kayak payaannya aku 40 tahun bingung yang terkilau sebagai saudara juga kenapa om mengambil sebenarnya aku pengen nanya tentang Indonesia Timur aku menarik banget kenapa om Arie mengambil ini ya yang pertama adalah bahwa film tentang Indonesia Timur khusususnya Papua ya itu langkah ya dan kalaupun ada itu memerlukan biaya yang besar sehingga langkah tantangan alamnya juga besar dan ikatan kebangsaan itu sebenarnya dimulai dari ikatan keluarga dan ikatan keluarga keluarga di Indonesia bisa dihidupkan kalau juga mengapresiasi kehidupan wilayah-wilayah yang jarang ditampilkan di layar kaca khususnya di layar film kedua juga pengen di 40 tahun itu film yang fun aja yang untuk anak-anak dan untuk bisa fun harus cari alam yang indah makanan yang enak lobster di sana dadah tuna di sana dan lagu-lagu yang penuh nyanyian dan petualangan dan yang terakhir menguji fisik lagi karena kita saya selalu ada upacara menguji fisik tiap tahun atau tiap dua tahun ke daerah yang sangat susah untuk bisa saya selama 45 40 tahun selalu bangun selalu syuting jam 5 gak pernah terlambat ya saya ada 40 tahun jadi semacam menguji kembali adaptasi fisik kita karena kalau sering di hotel sering di ini lama-lama fisik kita tidak punya kemampuan adaptif dengan alam lagi gitu jadi ada semacam itu itu kira-kira kenapa harus kembali ke Papua di 40 tahun ini ini aku tahu juga ketika haritas ini sampai total banget ke chat rambut bener betul biar betul aku sebenarnya seorang yang ini sebenarnya udah gelapin sosok karena aku juga semakin aku biasa gitu nah apa ya kami semua lebih berasa karakter binar ini lebih terlihat tepat ingin lah gitu tahu ya siapa yang chat rambut kasih kita kasih kita gimana kasih kita aku juga sebenarnya chat rambut sih soalnya gak kelihatan sepanjang film gak kelihatan rambutnya kalau kalau di film ini kayaknya continuity yang paling enak saya karena saya cuma satu kostum sama dari awal sampai akhir jadi mau shootingnya loncat-loncat atau kayak gimana juga saya paling aman sejujurnya gitu semua ada kesintas ya sini buat kan ke Om Garim oke lebih biasa gitu kan ya buat Kasita terus ke Ariel juga dengan budaya yang berbeda kita dengan keluarga di sana boleh dong ceritanya sharing gitu ceritanya gimana kalau aku adjustment-nya lebih kuat aja sih paling karena udah lama ke sini dan udah lama menjaga kalau saya sih sebenarnya gak ada juga sama kayak Ariel tapi yang menarik adalah karena saya banyak bersentuhan dengan atau berhubungan dengan choir karena choir di sini juga menjadi suster-suster gitu kan saya kepala susternya gitu jadi banyak sekali ber apa namanya berinteraksi dengan mereka gitu itu menyenangkan sekali karena interaksinya juga banyak di musik juga banyak nyanyi jadi hari pertama kami datang ke Sorong itu malamnya udah langsung di apa langsung latihan langsung latihan choir gitu padahal saya baru denger-dengar aja kan sebenarnya di apa di video latihan gitu cuman pas sampai sana ternyata lagunya cukup susah padahal lagu-lagu Papua saya gak begitu kenal dengan kata-katanya dengan bahasanya gitu jadi cukup menyenangkan dan ternyata suara mereka tuh keren banget keren banget sih keren banget keren gimana nih ini gak jadi candu gak buat Ariel juga akhirnya drama musik apa film tapi musikal gitu terus tau nih film kita cuman enggak kak pengen lagi gitu om dari bikin lagi kenapa sorry aku gak dengar om dari liat gak bisa bikin lagi next time yang apa filmnya Aku jawab ya, kalau aku dulu boleh gak? Boleh, boleh Tadi aku lupa sih Salah satu alasan juga kenapa Saya tertarik film ini setelah Karena sutradaranya Mas Garin, Mas Hestu Kemudian juga karena di Papua Yang ketiga, ini saya suka lupa Jawab adalah karena ini nyanyi juga Ada nyanyi-nyanyinya dan saya kan Penyanyi gitu sebenarnya Jadi begitu Dan beberapa kali main di drama musikal Panggung gitu Jadi ketika ada film yang banyak nyanyinya Saya senang banget karena ada Ada kesempatan saya bisa nyanyi Dan ditonton orang Karena misalnya belakangnya nyanyinya Buat-buat diri sendiri aja Itu pun jarang Berarti sekaligus main film Ya nyanyi juga kan Pelajaran baru ya Pak Sita ya Pertanyaan itu buat aku juga Oh iya, aku juga sebetulnya Dari masalah Karena Tidak ada Fans Jadi Tidak ada Informin untuk Sampai Semuanya Semua pemain Sudah Terima kasih Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Nolak Terima kasih Ini komennya Tidak ada Banyaknya begitu Tidak ada Banyaknya Tidak ada Banyaknya komen-komen Bismillah Yuk Yuk Sepeda Presiden Naik terus Naik terus Hari ini ya Sudah bisa tonton Bareng-bareng ya Ada yang udah dua kali Barusan Komen Nonton Oke Kesehatan ini Berarti kan kita Di masa pandemi ini Aku bilang Kain banget Kenapa? Karena Di saat pandemi ini Tetap bisa Melaksanakan Melaksanakan Shooting Tapi dengan Protokol kekehatan Juga ya Terus gimana nih Untuk menjaga Tips kesehatan Ini harus banget Kita pengen tau Tips kesehatan Dari Kasita Kak Adil gimana Karena tetap Clash aja gitu Meskipun shooting Terus Banyak banget Di belakang Dan Beda cuaca Waktan Biasanya di Jakarta mungkin ya Terus Bapak Loncat Ke Papua Gimana Kak? Kalau aku sih Memang Ketulur Anaknya Lumayan Ketulur Ketulur Aku emang Ketulur Ketulur Untuk apa-apa Aku langsung Ketulur Terang Itu deh Tidak saran Apa aja Jadi paling Makan Ketulur Makan yang Ketulur Olahra Yang Ketulur Masita Masita Suara Ketulur Ketulur Kalau saya sih Yang penting Makan cukup Hati senang Minum Multivitamin Terus Sebenarnya sih Saya sakit Di sana ya Jadi Agak batuk juga sih Pada akhirnya Karena mau tidak mau Dengan cuaca Dan Kondisi Shooting Dan sebagainya Tapi Aman lah Aman Negatif 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 Jadi Oke Ini makanan Di Papua Yang favorit deh Selama shooting Pastinya makanan Di Papua Yang favorit banget Makan apa Terus ada Saya mama Favorit semua ya Tapi dada tuna Dada tuna Makanan lagi Tanya Ya Jadi gak pilih-pilih Makanan ya Om garip Diam aja tuh Ya kalau makan favorit Sama dengan Ariel ya Sama dengan Ariel Dan sama dengan Sita ya Dada tuna ya Dada tuna Pasti Seafood Pastilah Di sana Sebenarnya kalau soal fisik ya Kalau saya makan shooting Biar saya Kalau tahu daerahnya panas Misalnya Saya jogging pagi Mulai jam 10 Sian Khusus Di Jakarta Saya hampir 3 bulan sebelumnya Mempersiapkan fisik ya Itu dan saya Sengaja Di jogging Di jam 10 Sebelah siang Agar Daya tahan Tubuh pada panas Itu cukup bagus Gitu Jadi kita harus Memang mempersiapkan diri Kayak mau pertandingan Pertandingan bola Atau basket Jadi Harus persiapan dulu Fisiknya Supaya Terus berjalan lancar Di tengah alam Yang tidak mudah Terakhir Terakhir deh Yuk Cosing statement Ajakin orang-orang Buat nonton Film sepeda presiden Ini harus Menonton Kenapa Tonton Yuk Siapa dulu Boleh nih Iya Saya dulu aja Tidak ada pada film yang lain Asiknya Dan serunya Jadi nonton di film ini Coba lagi Oh oke oke Aku aku Ariel dulu Ariel dulu deh Aku dulu deh Aku dulu ya 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 betul sih Sama dengan Mas Garin Karena ini filmnya Film anak-anak Kan berbeda Dengan film-film Yang rilis juga Di akhir tahun ini Jadi film keluarga Yang bisa dinikmati Oleh seluruh Anggota keluarga Jadi Mari kita bergembira lah Bersama-sama dengan Saudara-saudara Kita gitu Dengan menonton Film ini Ya Harus ditonton Ya Wajib Ini sebenarnya menarik Karena bisa Pembarang keluarga Kan biasanya Belumnya dewasa ya Cuma yang udah Gede Sama anak bisa Pokoknya kan bisa Jadi satu keluarga Bener-bener Kirim ke keluarga Anggari Makasih 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 semua Terima kasih Terima kasih Tentang budaya Tentang budaya Tentang budaya Indonesia Diangkat disini Udah Jangan terlihat yang lain Sini Ada yang komen lagi Aku selamat Sama komen orang Hari ini Tonton aja Film Sepeda Presiden Bisa tonton Hari ini Cuma bisa loh Thank you Semuanya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati